Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Ariyati dari New York Times Balwijaya Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang saya dapatkan ketika LKM Nasional di Bungkulu kemarin Materi yang saya bawakan adalah Art of Organization yang dibawakan oleh Kak Didi Art of Organization sendiri ini Ada lima hal penting yang perlu kalian ketahui Yang pertama yaitu kerjasama Yang kedua menentukan goals Yang ketiga monitoring Yang keempat evaluasi Dan yang kelima teknik Jadi yang pertama itu adalah kerjasama Kerjasama ini kita harus mengetahui dengan siapa kita akan bekerjasama Ada beberapa cara bagaimana kita melihat orang tersebut dapat kerjasama dengan kita atau tidak Yang pertama kita dengan melihat karakter mereka Kemudian kita dapat melihat dengan isu mereka bagaimana cara dia memimpin sebuah organisasi atau memimpin sebuah asa dan kawan-kawannya Dan juga kita harus melihat orang-orang yang akan kita pilih untuk bekerjasama dengan melihat kebutuhannya sesuai dengan SWOT yang telah kita buat Kemudian untuk tahu mereka cocok dengan kita atau tidak kita harus melihat kelebihan dan kekurangannya dari mereka dan itu nanti bakal kita timbang apakah sesuai dengan kita atau tidak Terus dalam organisasi biasanya akan ada dibagi tiap divisi Nah dalam divisi ini setidaknya orang yang akan berkerjasama dengan kita harus mengerti apa yang akan mereka lakukan di depannya Kalau tidak nantinya mereka akan menyusah sebuah organisasi tersebut Nah kemudian mereka juga harus memahami tempat atau organisasi apa yang mereka ikuti Ini contoh BEM Berarti di BEM itu ada apa saja mereka harus mengerti Dan di BEM itu fungsinya buat apa juga mereka harus mengerti Kira-kira seperti itu Contohnya saja Kampunggari itu merupakan tujuh pengkombak di sebuah perusahaan maskapai penerbangan Nah yang kedua adalah goals Goals ini dapat kita tentukan dengan dua cara Yang pertama adalah SMART Yang kedua POAC Nah SMART ini S-nya itu spesifik Jadi sebuah perusahaan yang kita buat harus spesifik Tujuhannya jelas buat apa Untuk siapa Dan Outputnya apa M-nya itu measurable Measurable itu dapat diukur Yang A-nya itu achievable Jepat dilaksanakan dengan baik Area itu relevan Sesuai Logis Nantinya itu time Sesuai kebutuhan waktu Kemudian untuk yang POAC Yang P-nya adalah planning Sebelum memulai acara kita harus Membuat sebuah planning Terlebih dahulu Kemudian O-nya itu organizing Bagaimana cara Mengatur Sebuah acara itu Yang A-nya itu actuating Terkait pelaksanaan Yaitu dengan Menempatkan orang Sesuai dengan tempatnya Masih bahasa Sesuai dengan job tax-nya Di mana mereka bisa melakukan hal itu dengan baik Dan C-nya itu Ada controlling Controlling itu Memastikan Semuanya berjalan dengan baik Dan kalau misalnya ada masalah Dapat kita perbaiki Sebelumnya E adalah evaluation Nah evaluation ini Biasanya Dilaksanakan Setelah acara tersebut Selesai Tiga adalah Monitoring Nah monitoring ini Bertujuan Agar acara yang kita buat Itu tidak menyimpang Dari goals utama kita Kemudian Apabila ada masalah Di acara tersebut Di organisasi tersebut Kita harus dapat Mengambil alihnya Dan dapat membenahinya Saat itu juga Lalu Untuk evaluasinya Itu Agar tahu Permasalahan Perkemasalahan Yang akan kita hadapi Nah yang keempat Yaitu evaluation Di setiap organisasi Pasti selalu ada Namanya evaluasi Nah evaluasi ini Entah Dilaksanakan Di pertengahan tahun Ataupun Di akhir Kepengurusan Untuk mengevaluasi Proker-proker Yang telah berjalan Itu sesuai Keinginan kita Atau tidak Nah yang kelima adalah Teknik feedback Teknik feedback ini Bisa dengan menggunakan Cara teknik Sendis Jadi seluruh sini Yang berarti Termasuk positif Dan seluruh itu Negatif Nah Berarti yang paling atas itu Yang positifnya itu Kita hargai kinerja orang Kita hargai kinerja mereka Yang telah dikerjasama Dengan kita Jadi kita bisa Dengan cara pujian Atau Penghargaan Diberikan kepada mereka Nah negatifnya Yang berarti Kita bisa Memberikan kritik Dan masukkan Dari kinerja mereka Selama tahun Kinerja mereka Seperti itu Dan yang Paling Satu yang paling bawah Yaitu kita Memberikan semangat Kepada mereka Supaya mereka Lebih Baik lagi Kedepannya Dan bisa Meningkatkan Kinerja mereka Untuk kedepannya Untuk kesan-kesan Yang saya dapatkan Selama LKM Nasional ini Saya mendapatkan Banyak teman Saya mendapatkan Banyak ilmu Yang Saya dapatkan Sebelumnya Di kampus saya Dan saya Mendapatkan Pengalaman baru Nah untuk kesannya Semoga LKM Yang selanjutnya Sama mengasihkannya Dengan LKM ini Ataupun Lebih baik lagi Dari yang hari ini Nah teman-teman LKM Nasional 2018 ini Sangat menyenangkan Menurut saya Jadi Buat kalian Yang penasaran Gimana sih LKM itu Emang iya ya Materi Terus Emang gak ada Serusinya Menurut saya sih Enggak ya Kalau menurut saya LKM Nasional Yang kayak itu Kayak Keren banget Terus Banyak gamesnya Jadi seru Enggak bosankan Walaupun ngantuk Tapi ya Tetap menyenangkan Jadi Untuk kalian Jangan lupa Ikut LKM Nasional Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.